Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Selamat pagi Tribuners, kali ini kita berada di kawasan Rumah Perik Damai, Kecamatan Perik, Kota Tangerang. Dimana pada 2 hari lalu, sebuah tanggul di Jalan Sejahtera 11 ini hancur, jadi jalan yang kita berdiri sekarang ini lebih tinggi levelnya daripada jalan yang ada di bawah situ. Nah, kemudian karena ini jalan setelah hujan yang geras pada hari lalu, dini hari, pembatas antara jalan yang di atas ini yang kita pijaki sekarang dan bawah itu hancur lebur ya, hancur, masih di belakangnya hancur. Kemudian membuat airan-air yang ada di atas ini membuat seperti air terjun ya, ke bawah beras sekali di sini. Di mana seharusnya peninggian ini tuh untuk mencegah air masuk ke perumahan yang ada di bawah, namun teranggulnya ini hancur. Tapi, dinas PUPR, karena teranggulnya bergerak cepat sehari setelahnya, sudah langsung dibikin kisdam seperti ini. Nah, ini juga pengerjaan masih terlalu dilakukan. Nah, air juga mengalir dari sebelah sana. Jadi, tim buku ke bawah sebelah sini itu dikutuk ya, dengan kisdam juga. Nah, nanti air di awal itu, air mengalir dari sini, ke jalanan ini, dan terus ke bawah ya, seperti ini. Ini kisdam sementara. Nah, nantinya informasi yang didapatkan dari Bunda Karadabung itu, kisdam akan dibangun kembali dan mokok akan dibangun kembali oleh hancur.